Intro Shalom komunitas muda CK7, saya David Wongsu Di tengah dominannya teknologi, kita akan bahas bagaimana menjadi teknologi wise family Teknologi semakin dominan dan membantu kita bekerja remote, virtual, mobile, dan lebih aman selama pandemi kini Sebagai keluarga muda, anak anda adalah generasi yang dilahirkan dengan internet dan bertumbuh dengan social media setiap hari Anak anda mungkin menghabiskan 8 jam tidur, 8 jam sekolah dari rumah secara digital, mungkin dengan zoom dan sebagainya Dan jangan-jangan 8 jam mereka bermain social media setiap hari What? 8 jam? Ya, rata-rata surveinya bilang 8 jam Kok bisa? Bisa saja kalau ayah tidak hadir, ayahnya sibuk mencari uang, sibuk dengan hobinya Sehingga anak anda menjadi fatherless, digital overloaded, bahkan addicted Social media dan games didesain dengan UX atau user experience Dengan tujuan mendominasi perhatian anak anda Dan dengan kondisi fatherless dan social distancing di zaman ini Mereka tidak bisa bermain keluar, maka social media, games, dan film menjadi tempat pelarian mereka Sebagai ayah di tengah resesi ekonomi ini, penghasilan kita mungkin berkurang atau jauh berkurang Ayah yang miskin bukan yang gak punya uang Ayah yang malang adalah yang miskin rohani karena tidak punya juru selamat Sebaliknya, jadilah ayah yang kaya secara rohani Yang mewariskan keselamatan hidup yang kekal Lewat iman dan karakter untuk keluarga dan anak-anaknya Mari kita menjadi ayah yang kaya dengan warisan yang kekal Hikmat yang Tuhan taruh dalam hati saya selama pandemik ini Kita jadi tahu, saya jadi lebih mementingkan bahwa ternyata kita harus punya hidup yang kekal Kita gak pernah tahu kapan Tuhan panggil kita selama pandemik ini Nomor dua, keluarga menjadi penting Kesehatan Apa yang kita kumpulkan dan kita kejar Tas mewah, sepatu mahal, baju mewah, mobil Gak bisa kita pakai sekarang Bahkan harta dan rumah tidak bisa dibawa bila kita meninggal Buat para ayah, kita perlu alokasi waktu untuk Tuhan, keluarga, dan kesehatan Sebagai ayah kita harus memanage dampak negatif sosial media dan games pada anak Berikan waktu ayah, jadilah teman untuk anak-anak Anda Ajak mereka beraktifitas, olahraga, masak, bermain, membaca, membersihkan rumah Apa saja yang membuat mereka itu bisa teralihkan perhatian dan tidak hanya menghabiskan waktu main game dan sosial media Teknologi harus jadi pemberdaya buat kita Nah, coba sekarang kita cek list Apakah teknologi itu memperbudak atau memberdayakan Anda? Satu, coba di cek list Apakah teknologi mendekatkan atau menjauhkan Anda dengan Tuhan dan keluarga? Nomor dua, apakah teknologi membuat Anda lebih produktif atau semakin konsumtif? Anda jadi banyak belanja online misalnya Nomor tiga, apakah teknologi menjadi alat di mana Anda lebih banyak belajar, bertumbuh, dan mengupskill diri Anda? Mari kita menjadi Teknologi Wise Family Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!